Intro Halo, kembali lagi sama gue Kali ini gue dapat request untuk mereview Reload Mode dari Reload Vapor USA Ya, barangnya baru tadi nyampe Jadi sekarang kita akan unboxing apa isinya dari box Reload Mode ini Ini adalah tampak atas dari box-nya Kemasan yang cukup bagus Ada brand-nya Reload Vapor USA Oke, mari kita buka Ada satu buah mode Satu buah botol skong Dan user manualnya Di sini kita bisa lihat jelas Panduan-panduan dari penggunaan box mode ini Seperti apa saja fungsi tombol firingnya Dan apa saja fungsi-fungsi dari lampu-lampu LED yang menyala pada mode-nya Oke, kita langsung saja Mode ini cukup enteng Tidak terlalu berat Tapi kita belum mengisi baterai ya di dalam sini ya Jadi, nanti kita akan isi Kita akan coba seberapa beratnya Bagian atas dilapisi Konektor atas dilapisi dengan emas gold plating Pengantar baterai juga menggunakan gold plating Dia menggunakan 2 baterai 18650 Dengan posisi yang sama Plus di atas, minus di bawah Botol skong ada dapat 2 warna Warna putih Maupun warna Gray-nya ya Jadi, kalian bisa ganti sesuai selera kalian Mode ini termasuk Mode semi-mekanical Karena dia menggunakan MOSFET Ada proteksian kontrolnya Sebenarnya ini mode bukan electrical Yang bisa diatur watt-nya Karena dia sudah mempunyai batas maksimal outputnya itu 135W Jadi, tergantung sama kekuatan baterainya juga Kalau saya sarankan, kalian menggunakan VTC4 Sony VTC4 Atau VTC5A Karena itu baterai cocok banget untuk mekanical Bentuknya mirip sama mode lama Yang berbentuk segitiga Beberapa produk sebelumnya juga mengeluarkan mode yang berbentuk sama seperti ini Mungkin karena mereka menyetting untuk digunakan 2 baterai Jadi, mau gak mau harus diset seperti ini Tidak juga berbentuk kotak banget Enggak Dia segitiga Sehingga bisa digunakan untuk mencet menggunakan terunjuk maupun jempol Mode ini mengeluarkan satu warna saja Warna hitam Dia ada embossnya di belakang Logo reload Ya, memberikan kesan mewah ya pada mode ini Bukan bahan plastik ya ini Ini bukan bahan plastik Ini mungkin sejenis aluminium Tidak terlalu berat namun tidak juga terlalu ringan Tombolnya juga hampir flat Di sini, tombolnya tidak terlalu menonjol Kalian tidak akan terlalu berasa untuk menekannya terlalu benceng Tidak cukup dengan sentuhan dikit saja Sudah bisa menggunakan firingnya Jadi, hanya menyentuh dikit Itu sudah firing Tapi, tidak juga lost Karena masih bisa dirasa-rasa juga Kalau bisa mengenakan tombolnya Nah, untuk performancenya bagaimana Gue akan coba Coiling dulu RDA reload gue Karena gue cuma punya reload warna silver SS Kita tidak tahu matching atau tidak Yang jelas Gue akan coba coiling Nah, sekilas seperti inilah Kali ini gue akan menggunakan coil-nya Vaperstaff Kolaborasi antara Vaperstaff, Dukun Vap, dan Fabulous Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suprime sekarang sudah botol kaca ya, nanti setelah kita cukai kita akan keluarkan botol kaca Gue gunakan yang nikotin hard 6 mg Cukup joss Oke, tuh, wuuh, galak banget firingnya Bois Masih ragu beli mode reload ini Buat kalian, para pengguna reload mode, buruan deh, di takis Cakep, boys Cantep Mode ini lumayan powerful Untuk sekelas mechamode Ya, gue rasa ini sih boleh jadi pilihan lah Karena menggunakan 2 buah baterai 18650 Akan lebih panjang usia baterainya Kenceng banget, Sob Tuh Clevernya akan berkurang gak ya Joss banget Desainnya juga gak terlalu jelek Bentuknya cukup nyaman dipegang Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil Pas di genggaman gue Untuk penggemar mekanikal Kalian wajib menggunakan mode ini Karena apalagi Kalau kalian sudah punya RDA nya Kurang lengkap rasanya kalau belum punya mode nya Harganya berkisar Rp 1,8 juta Untuk barang otentik Menurut gue Tidak terlalu mahal For to buy lah Apalagi dia sudah spon Kalau misalnya merk-merk yang lain Seperti Dot Mode, itu kan single battery Ini dual battery Jadi mungkin akan memperpanjang usia baterainya Dan powernya juga joss banget Rekomen sop Rekomen sop Menurut gue Terima kasih telah menonton!